Intro Masih di presisi siang pemirsa, meski bukan anggota NATO, sejumlah pemimpin negara Asia Pasifik hadir dalam KTT NATO di Lituania. Walaupun perang di Ukraina masih menjadi fokus utama, namun NATO mulai mendekatkan diri dengan Asia Pasifik, termasuk dalam konsep strategis 2023 NATO. Selengkapnya dalam liputan tim VOA. Di Vilnes baru-baru ini, untuk kedua kalinya Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO mengundang pemimpin Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan dalam KTT NATO. Menurut analis, NATO punya kekhawatiran akan pengaruh Tiongkok di Eropa, terutama pada sejumlah infrastruktur penting 5G dan pengoperasiannya. NATO menganggarkan 1 miliar euro sebagai dana pertahanan sektor teknologi yang diluncurkan pada KTT kali ini. Dua dari penanggung jawab dana pertahanan sektor teknologi NATO adalah investor Deep Tech di San Francisco. Sekitar 23 persen perusahaan startup di Amerika Serikat ada di San Francisco dan berfokus pada teknologi yang tidak digunakan langsung oleh pengguna, melainkan perusahaan. NATO melihat sejumlah potensi konflik pertahanan lain di kawasan Asia Pasifik. We are of course also concerned about China's heavy military build-up, the modernization and the expansion of its nuclear forces. And we are of course following very closely and condemning the nuclear and missiles programs of North Korea, violating international norms and multiple UN Security Council resolutions. Pemerintah di Beijing menyerang upaya kerjasama NATO dan sekutu strategis NATO di Asia Pasifik. Meski belum ada kerjasama kolektif antara keempat negara Asia Pasifik dengan NATO, namun mantan Direktur Kebijakan NATO menyebut, pertemuan ini bisa mempengaruhi geopolitik kawasan. Tak sedikit negara Eropa yang bergantung pada investasi dan perdagangan dengan Tiongkok. Menurut data Uni Eropa, Tiongkok mengambil 10 persen porsi ekspor Eropa dan 20 persen porsi impor. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim DOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini. Saya Ibda Almira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.